Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil Yuhendi Di Liputan Seputar Soekrojo Bagaimana pada saat ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022 SMP Ibrahim I2 Soekrojo mengadakan kegiatan lomba Dalam rangka memperingati hari Ibu Nasional Dan juga terselenggara setelah terima jabatan ke pengurusan SMP Ibrahim I2 Soekrojo Bagaimana pada saat ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022 Dalam rangka memperingati hari Ibu Nasional OSIS SMP Ibrahim I2 Soekrojo mengadakan acara perlombaan antarkelas Yang terbagi menjadi 6 kelompok baik putra maupun putri Untuk kelas putri yaitu mengikuti lomba membuat dan menghias tumpang nasi kuning Dan untuk kelas putra yaitu mengikuti lomba membuat kreasi minuman yang sehat Para siswa mengikuti acara tersebut dengan penuh antusias Tidak hanya perlombaan yang dilaksanakan pada pagi hari ini Namun setelah perlombaan selesai Juga terselenggara kegiatan setelah terima jabatan Kepala Tata Usaha dan Kepala Urusan SMP Ibrahim I2 Soekrojo Dengan tema mensinergikan antara hak dan kewajiban Ada kewajiban-kewajiban kita Dan kewajiban ini baru bisa dilaksanakan Ketika yang namanya kewajiban itu bisa dilaksanakan Baru bisa kita mentah hak kita Kira-kira begitu Jadi kewajibannya yang didahulukan Baru hak kita itu ada di situ Untuk itu kebersamaan Kekompakan Dan catatan kami memang untuk SMP Ibrahim I2 ini Sejak awal sampai sekarang Itu adalah Yang paling tinggi adalah kekeluargaannya Jadi kekeluargaannya itu masih terjaga dengan baik sampai hari ini Ini turun-temurun dari mulai Kepala yang pertama, kedua, ketiga, keempat Sekarang sudah kelima ya Jadi Kepala SMP II ini yang kelima sudah Makanya kebersamaan, kekompakan Ini yang memang harus kita bangun Terus kita rawat Terus kita tingkatkan Acara yang diikuti oleh seluruh Dewan Guru SMP Ibrahim I2 Soekrojo Dan turut hadir pula Kepala Bidang Pendidikan Bapak Mahmudi Bayjuri Kepala Tata Usaha Bidang Pendidikan Bapak Ahmad Bayhaki Kepala Bidang Pendidikan Umum Bapak Abdul Majid Acara ini berlangsung dengan khidmah Dengan penanda tanganan serah terima jabatan Yang disaksikan langsung oleh seluruh peserta Yang hadir dalam acara tersebut Alhamdulillah hari ini SMP Ibrahim I2 Soekrojo Melaksanakan serah terima jabatan KTU dan Kepala Urusan Yang Alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kabit Bapak KTU Bidang dan juga Kabak Pendidium Yang kami ambil tema untuk sertijab ini Ialah mensinergikan antara hak dan kewajiban Ini penting karena dalam proses kinerja kita Hak dan kewajiban itu sangat penting dan menjadi hal yang krusial Yang kedua ini dilakukan untuk penyegaran Penyegaran dalam hal di performa bagian KTU dan juga kaur urusan Seperti itu agar kinerja ke depan lebih fresh dan bisa berjalan dengan baik Saya selaku kota OSIS mengucapkan terima kasih kepada panitia OSIS SMP Ibrahim I2 Soekrojo Telah menyukseskan acara hari ini Acara hari ini ada lomba menghias tumpeng Dan lomba membuat kerasi minuman Harapan saya ke depannya semoga teman-teman SMP Ibrahim I2 bisa kompak Saya ucapkan selamat hari ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya